Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara download dan install OpenGL dan Vulkan untuk Windows 11, 10, 8, dan 7. Jika kalian menjalankan program atau game yang menggunakan OpenGL API atau Vulkan API, sebagai contoh disini adalah Blender 3D, dan mendapatkan error kartu grafis dan driver dengan dukungan untuk OpenGL 3.3 atau lebih tinggi dibutuhkan. Menginstall driver terbaru untuk kartu grafis mungkin menyelesaikan masalah. Disini jika kalian pergi ke website Kronos mengenai cara mendownload OpenGL, kalian akan menemukan bahwa OpenGL sudah termasuk ketika kalian menginstall driver GPU atau eGPU, AMD, Intel, ataupun Nvidia. Jadi jika terdapat error seperti sebelumnya, berarti di komputer kalian belum terinstall driver GPU. Jika di komputer sudah terdapat driver GPU, tentu saja kalian bisa menjalankan game atau aplikasi yang menggunakan OpenGL. Tapi bagaimana jika terdapat error mengenai Vulkan? Vulkan adalah penerus dari OpenGL dan juga penerus dari mantel API. Jadi sebagai penerus, tentu saja seharusnya kalian bisa menjalankan Vulkan ketika driver GPU yang berisikan OpenGL sudah terinstall. Hanya saja ternyata tidak bisa. Itu karena GPU yang kalian gunakan belum mendukung Vulkan. Jadi, GPU apa saja yang mendukung Vulkan? GPU yang mendukung Vulkan adalah GPU dari tahun 2012. Di sini sebagai contoh, GPU AMD seri HD 6000 dari tahun 2010 sudah mendukung OpenGL 4.5, tetapi belum mendukung Vulkan. Di GPU penerusnya, yaitu Radeon HD 7000. GPU ini keluaran tahun 2012. Sudah mendukung OpenGL 4.6 dan Vulkan 1.2. Sedangkan untuk kartu grafis Nvidia, kartu grafis GeForce seri 500 dari tahun 2011 belum mendukung Vulkan. Di sini sudah mendukung OpenGL 4.6 dan pada generasi GeForce seri selanjutnya, yaitu seri 600 di sini sudah mendukung OpenGL versi 4.6 dan sudah mendukung Vulkan 1.2 walaupun belum semuanya. Sedangkan untuk GPU Intel HD Graphic di generasi 6, yaitu GPU dari tahun 2011 sudah mendukung OpenGL 3.1 untuk Windows, 3.3 untuk Mac OS, dan 3.3 untuk Linux tetapi belum mendukung Vulkan. di Intel HD generasi 7, dari tahun 2012 sudah mendukung OpenGL versi 4 dan Vulkan versi 1.0 hanya saja di sini untuk OS Linux, bukan Windows. Intel HD generasi 8 masih untuk OS Linux baru di Intel HD generasi 9 Vulkan baru didukung di OS Windows untuk mengetahui GPU yang kalian gunakan mendukung OpenGL dan juga Vulkan kalian bisa menggunakan aplikasi GPU-Z di sini pada bagian Teknologi jika Vulkan dicentang GPU kalian mendukung Vulkan Sekarang, jika kalian belum memiliki driver GPU pada komputer kalian bisa mencari dengan mesin pencari dengan mengetikan seri GPU yang kalian gunakan untuk cara download dan install GPU AMD kalian bisa melihat video yang telah dipercepat ini untuk GPU AMD model lama dan juga GPU model terbaru terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Caranya sama. Kalian bisa melihat video yang telah dipercepat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.